Halo Halo guys kembali lagi bersama gua mafli dan di video kali ini gua bakalan nunjukin tutorial ke kalian bagaimana cara membuat sistem UI teleport guys so ya di sini mungkin sebagian dari kalian mungkin tahun itu kalau sistem UI teleport itu hanya ada di server-server dan tentunya itu menggunakan yang namanya itu login guys tapi pada tutorial kalian itu cocok banget untuk digunakan di minigame sekalian atau di realm kalian guys dan tentunya hanya menggunakan komen blog dan beberapa bahan lainnya guys so ya di sini tanpa lama-lama lagi kita langsung lanjut aja ke tutorialnya guys let's go Oke guys langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih item untuk dijadikan icon gamesnya guys Nah di sini gua sudah memilih tiga item siatu zombie head sebagai dungeon dan mensward sebagai pvp dan pickaxe sebagai survival guys Nah setelah itu kalian ambil aja yang nomor itu Anfield dulu dan kalian namai item-item ini sesuai dengan nama icon games yang udah kalian pilih guys ya Oke guys di sini gua sudah menamai sih di belakang situ dan ya setelah itu kalian ambil aja yang nama itu trepet chest guys ya nih kalian ambil yang yang namanya itu trepet chest jangan yang cest bisa kalian ambil yang trepet chest dan di sini kalian juga bisa menamai si trepet chest ini kalian bisa ubah namanya menjadi kayak gini ini guys ya UI teleport nah seperti ini guys jadi ya biar mantap aja gitu ya kan Oke guys setelah itu kalian siapkan aja sebuah tempat atau lobby untuk menaruh si sistemnya ini guys nah disini gua sudah menyiapkan tempatnya jadi tempat ini cukup kayak gini aja kagak usah ini guys ya Oke setelah itu guys ya di sini kalian gali aja ini bloknya ini sedalam dua blok aja setelah itu kalian taruh UI teleport chest UI teleport dan kalian isi aja dengan item-item atau icon games yang udah kalian buat tadi Nah setelah itu di sini tinggal kalian taruh aja yang namanya itu comment blog guys ya dan di sini kalian menuju ke comment blog yang itu lalu kalian ketik klon gelombang-gelombang negatif satu gelombang gelombang-gelombang negatif satu gelombang setelah itu kalian tulis gelombang-gelombang kedua gelombang nah jika sudah seperti ini tinggal kalian ubah ke repeat dan alias aktif guys ya Nah jika sudah di sini nanti si chestnya ini auto terklon ke atas ini guys kenapa gua bikinnya ke atas ini karena eh biar kelihatan aja gitu bisa kalau di bawah itu kayak ntar kagak kelihatan gitu jadi gue taruhnya kayak gini aja nah seperti ini guys ya jadi ya di sini bisa kalian lihat di sini sudah berhasil jadi kalau kita mengambil misalkan mengambil item ini nanti bakalan terkelon guys tapi nah kalau kita taruh percuma guys ya nanti bakalan jadi satu lagi guys ya seperti itu Oke jika kalian sudah membuat buat sistem yang ini kalian buat aja sitep sistem yang kedua gesena jadi untuk sistem yang kedua ini itu sebenarnya udah gua tunjukin tutorialnya tapi di sini gua beri contoh satu aja guys ya biar kalian nggak bingung nanti takutnya kalian bakalan bingung seperti itu nantinya ini gede akan nantinya repot gitu Nah di sini kalian taruh aja comment blog seperti ini setelah itu di sini kalian klik pada comment blog ini lalu kalian tulis test for fte type sama dengan item, name sama dengan dungeon sesuai nama yang udah kalian buat tadi guys ingat geser sesuai nama yang udah kalian tadi itu tutup kurung seperti ini dan di sini kalian ubah ke repeat dan alus aktif nah disini eh kita taruh restur comparator nah disini nah untuk pengetesannya ini kita ambil satu aja ini kita ambil satu oke nah disini coba kita buang ya Nah kalau kita buang itemnya nah si comparatornya ini bakalan aktif guys ya jadi sistemnya itu seperti itu Nah setelah itu kalian taruh aja comment blog seperti ini guys ya 12 nah ingat guys ya harus sejajar seperti ini setelah itu kalian masuk ke comment blog yang dibawa dan kalian tulis execute setelah itu type sama dengan item, name sama dengan dan jen terus tutup kurung seperti ini bentar kau bedain dulu setelah itu gelombang-gelombang-gelombang tp fp radio sama dengan tiga tutup kurung setelah itu nah disini kalian tulis koordinatnya guys ya koordinat tepat yang kalian tujuh guys ya nah disini kan tadi itu gua itu bikinnya itu dungeon guys ya berarti gua harus pergi ke dungeon dan gua harus pergi ke lobby dungeonnya nah disini untuk lobby dungeonnya ini ya kayak gini doang nggak ada yang spesial gitu ya kan oke disini setelah itu kalian catat aja untuk koordinatnya ini disini gua koordinatnya itu adalah minus 33 5 negatif 10 oke kita kembali lagi kesini oke kita tulis yang tadi ya yaitu minus 33 negatif 33 5 negatif 10 nah setelah itu disini tinggal kalian close aja pada comment blog yang ini lalu kalian menuju ke comment blog yang kedua ini guys ya nah di comment blog yang kedua ini kalian tulisnya itu kayak gini kill ete buka kurung type sama dengan item, name sama dengan dungeon tutup kurung nah jika sudah seperti ini tinggal kalian ubah ke chain dan always aktif guys ya oke disini kita coba cek aja guys kita coba cek sekali disini kita cek kalau kita membuang si apa item dungeon ini atau logo dungeon ini ketika kita membuang item ini kita coba buang ini susah banget oke dan ya disini kita bakalan langsung auto teteleport ke dungeon guys ya jadi untuk sistemnya tuh seperti itu dan disini ini juga berlaku ke semua tempat guys misalkan ini gua mau ke tpk survival disini kalian tinggal salin-salin aja yang komen blog ini kalian salin kalian copy oke bentar nah disini kalian buat sistemnya tuh sama kayak gitu cuman kalian kalian bedain nama aja ingat gesek kalian cuman bedain nama nah disini kita tinggal paste terus disini kita ubah namanya ini menjadi survival oke setelah itu disini ubah ke repeat dan always aktif nah setelah itu kalian copy lagi ke comment blog yang bawah itu kalian copy terus kalian paste di comment blog yang dibawah sini kalian paste dan disini kalian rubah namanya gesek kalian rubah namanya menjadi nama lain misalkan tadi kan survival gc di comment blog yang pertama berarti ini harusnya survival Oke seperti ini dan disini juga kalian harus ubah koordinatnya gesek jadi disini koordinatnya itu adalah negatif 245 13 oke ini tinggal tulis negatif 245 13 Oke juga sudah seperti ini tinggal close pada komen blog yang ini lalu kalian copy lagi komen blog yang di atas ini kalian copy dan kalian paste ke komen blog yang satunya kalian paste dan disini tinggal ubah nama yang disini doang nggak sekalian tinggal rubah nama yaitu survival dan disini kalian lupa ke chain lagi dan always aktif oke guys ya mungkin video kesampuan disini dulu aja dan bagi kalian yang masih merasa bingung dengan tutorial kali ini silahkan komentar di kolom komentar guys dan bagi kalian yang belum like video ini silahkan di like dulu dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dan ya guys ya disini kalau kalian sekali lagi gc kalau kalian masih merasa bingung silahkan komentar aja gc insya Allah gua bakalan jawab dan gua bakalan bantu dan disini mungkin ya gua ngerasa kalian nggak bakalan bingung soalnya ini tutorialnya ini tuh simpel banget cuman ya teleport doang jadi disini sebenarnya tutorial yang disitu gua udah pernah tunjukin tapi karena takutnya kalian masih belum ngerti jadi ya gua sekalian tunjukin aja gitu ya kan tapi kalau kalian udah tahu ya kalian tinggal bisa skip saja dan kalian tinggal ini komen blog yang disini doang guys ya jadi seperti itu guys oke guys ya mungkin video aku sampai disini dulu aja dan see you next video goodbye bye bye bye